Yang kami omongati, para Ali Ulama, para Kiai, para Ustadz, para Ustadzah, Yang kami omongati, Ketua Tim Berikut Sekretaris, Pak Amal dan Pak Mokris, Selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan HLT Saludji, Dan yang paling-paling-paling dan sangat saya cintai adalah seluruh pelarawan Herdi Sambuji. Dan seluruh orang-orang yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur dan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala perlindungan dan kemudahan yang diberikan sehingga proses pemungkutan suara berjalan dengan rancang. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim sukses HLT Saludji atas segala dedikasi dan perjuangannya hingga sampai pada tahap yang kita lalui, yaitu pada saat hari ini dan saat ini. Dan terima kasih juga kepada, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 demi tercapainya Kota Cilegon yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara warga Cilegon, khususnya yang ikut menyaksikan peristiwa ini berdasarkan hasil wikon yang disampaikan oleh Direktur Tim Pemenangan Herdi Sambuji tadi kami yakin bahwa tidak lama lagi KPUD Kota Cilegon akan mengumumkan kami sebagai pemenang Pilkada Kota Cilegon. Karena metode sisting maupun sumber daya manusia yang kami gunakan untuk PIK maupun Rilkon sangat handal. Pada hari ini kami mengajak kembali kepada seluruh warga Kota Cilegon untuk bersatu bahu-membahu fase kerja bersama menanti untuk kita tunaikan bersama-sama seluruh warga Kota Cilegon. Tugas kita tidak berhenti hari ini, justru tugas yang lebih besar menanti di hadapan kita bukan hanya untuk healthy, bukan hanya untuk sanguji, tapi ini adalah kerja bersama seluruh warga Kota Cilegon untuk menghadirkan Kota Cilegon yang baru modern dan kematalan. Tidak ada yang bisa mencegah takdir Allah, apa yang hari ini terjadi sumber. orang-orang lagi bersama-sama sahaja yang selamat di Bapak Kalemali Rota jadi berdasarkan dengan kita masuk 70,6 persen dihasilkan kas nomor 1 21,6 persen yaitu 45.295 selara kas nomor 2 29,7 persen setara dengan 62.380 pas nomor 3 14,4 persen sekarang dengan 30.154 suara dan pas nomor 4 yang disanduji 34,5 persen C71.876 Insya Allah kami terbiarkan bahwa malam ini quick rail count kami bisa 100 persen dengan kelengkapan C1 juga akan bisa 100 persen Sebagai bandingan berdasarkan wikon Foxpol Center perolehannya adalah pas nomor 1 adalah 20,66 persen pas nomor 2 28,83 persen pas nomor 3 16,09 persen dan pas nomor 4 34,41 persen Allah kami terbiarkan jawab Bapak-bapak ibu-ibu hadirin memperoleh pas nomor 1 21,3 persen pas nomor 2 30,2 persen pas nomor 3 14,1 persen dan pas nomor 4 34,4 persen Allah kami terbiarkan Itu yang bisa kami Terima kasih 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 Terima kasih.